selamat menikmati rata-rata MPV karena dia udah sliding door, penasaran? dan gak hanya berbasis Grand Max aja mobil ini sudah diberikan update luar dan dalam sehingga jauh lebih manusiawi dan jauh lebih eye-pleasing termasuk karena ini udah facelift juga ketambahan banyak fitur yang tidak ada di varian sebelumnya, so kayak apa sih Luxio yang sekarang kurang perhatian ini, yuk segitu kupas luar dan dalam start nah AutoJunkies biar lampu kalian lebih keren dari Luxio kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih scootermatic jaman wajah, lampunya udah pada putih-putih semua gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama scooter, untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo lebaran 2022 15% off, spesial buat para AutoJunkies dengan menggunakan kode promo Elev Nuts di official store mereka di Tokped maupun Shopee kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di jazznya Alex selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami juga memiliki cut off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain semuanya plug and play serta kualitasnya om great banget masih gak percaya? boleh kokepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee atau cek aja Instagram resminya elevateauto at elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian pokoknya kualitasnya juara banget dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun so pakenya juga jadi tenang banget mau ganti lampu? langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code Elev Nuts saat check out untuk klaim diskonnya ya guys dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula jadi gak pake lemah kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah selamat menikmati eksterior menghapus kesan komersil Grand Max Minibus dengan grill chrome besar body kit lebih gondrung serta taillights belakang bermika clear dan nyambung ke tengah sehingga tampil lebih premium Naoto Jack is Daihatsu Luxio Facelift tahun 2022 iya di tengah maraknya MPV-MPV baru masuk ke Indonesia mobil ini tuh masih ada dan masih dijual loh dan memang dia seolah kayak tenggelam gitu ya jarang banget diangkat oleh para reviewer karena sekarang kan MPV makin canggih dengan interior makin mewah dengan harga yang makin terjangkau juga nah ini kayak seolah kehilangan charmnya tapi tidak bagi gue dia besar lega no nonsense dan terutama karena dia basicnya adalah Grand Max irit dan durable banget jadi kalau kalian mencari MPV dengan kriteria seperti itu ini sebenernya masih sangat banget layak buat kalian pertimbangkan sebelum kita mulai kita juga pengen kasih spesial thank you dan shoutout ke Bro David dari Astridodayatsukamal yang udah ingin kita untuk mulai si Luxio ini di Laknat Soto Junkie karena mobil ini sekarang kononya agak susah dicari untuk review karena jarang juga yang standby gitu ya kalau kalian pengen tau mengenai Daihatsu silahkan kontak Bro David atau CP-nya atau CS-nya dari Astridodayatsukamal di Instagram sebelah sini atau di nomor telponnya di bagian bawah sini oke bahas Luxio ini memang secara body overall gitu dia masih kayak slap sided khas Grand Max banget iya jadi memang gak bisa dipungkiri kalau basic Grand Max itu masih kelihatan tapi dibuat lebih mewah ibaratnya gini aja ini tuh versi mewahnya Grand Max udah gitu gampangnya kayak gitu aja di atas tidak seperti Grand Max yang gundul dia udah dibeli dengan aksen rear wing kayak gini yang mungkin dia agak tipis juga tapi sewarna body ada third brake stop lamp disini dengan kecerutan jadi udah oke lah wiper post darapi walaupun kaca dia belum ada rear defogger bedging Daihatsu di bagian tengah dan untuk bagian tailgate-nya ini memang berbeda total dengan Grand Max gitu ya karena dia lebih lebar dengan lampu yang lebih ke tengah juga sehingga terkesan kayak Baby Alphard iya bedging Luxio tipe X dan ada VVT-nya di bagian bawah sananya di tengah ada garnish chrome besar yang melintang yang lagi-lagi nyambungin dari lampu kiri ke lampu kanan dan di bawah bampernya pun semenjak facelift dia jadi lebih gemuk-gemuk iya karena dia lebih kayak padat gitu dan di bagasnya pun kayak ada tambahan-tambahan daging kayak gini ya yang bikin dia tuh kesana bodinya tuh padat dan gemuk ada reflektor di bagian bawah sini untuk safety ada dua titik parking sensor di bagian sini walaupun belum ada kamera mundur tapi di bagian bawahnya udah ada muffler finisher yang membuat eksterior belakangnya tidak terkesan buntung oke lah itu nice touch salah satu ubaan terbesar pas dia facelift adalah finishing dari lampunya ini yang paling kelihatan gitu ya karena lampunya sendiri kalau yang lama kan dia micanya tuh merah nah kalau yang facelift ini dia micanya tuh jadi clear lens iya jadi bagian luar-luar sini tuh dia clear putih kayak gini jadi Alteza style terkesan lebih JDM dan lebih modern tapi memang di bagian tengah sini tentunya masih harus merah dan lampunya sendiri memang masih full bohlam untuk lampu saja lampu rem di bagian bawah sini lampu sini di bagian atas luar dan lampu mundur di bagian tengah sini masih bawah lampi jar semuanya nah 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 begitu sampai ke bagian sampingnya memang disinilah bagian yang paling gak bisa bohong kalau mobil ini berbasis dari Daihatsu Grand Max karena slap sided bentuknya dari kaca-kacanya dari atas sampai bawah itu masih standart basicnya Grand Max minibus banget dari atas dia roofnya masih ada kayak gutternya kayak gini yang kayak Grand Max kaca-kacanya pun masih 100% serupa dengan Grand Max sampai bagian pintunya door handle-nya ini pun serupa dengan Grand Max juga yang bagian belakangnya itu model vertikal depannya horizontal ini pun tentunya sliding door walaupun belum elektrik nah tapi untungnya kacanya ini bisa dibuka jadi Staria malu melihat Luxio ke bawah supaya dia tidak kurus seperti Grand Max ditambahkan rocker panel di bagian box ini yang lebih menggembung yang gembungnya itu sama dengan bagian body kit-body kit di bagian depan dan belakangnya ini jadi lebih padat dan berisi ini untuk talang air sangat menarik ntar gue bahas di bagian interestingnya tapi disini untuk spion nah ini berbeda banget sama Grand Max karena spionnya Grand Max kan otak gede, tinggi dan dia masih kayak yang tenowenowet tenowenowet gitu kan yang hitam gitu ini spionnya udah senada dengan spion-spion passenger car seperti Avanza dan teman-temannya dia full chrome ada lampu saya di bagian sini dan ini pun sudah electric adjustment plus sudah electric attack jadi udah oke lah nah tolong guys bahas bagian kaki-kakinya inilah salah satu perbedaan terbesar antara Grand Max maupun Luxio yang tipe bawah itu tipe D untuk Luxio tipe D velaknya itu masih steelies alias velak kaleng untuk Grand Max memang ada varian yang alloy tapi alloynya pun lebih kecil dibandingkan dengan yang ini iya jadi ini sendiri sudah memulakan velak alloy single tone dengan motif kayak multi-spoke gini udah lumayan elegan dan dia pun sudah ring 15 inci jadi udah oke lah standar lah ya gak kegedean gak kecilan kalau Grand Max kan kekecilan alloynya dan ini sendiri dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia dengan ukuran 195-65 R15 pengereman depan cakran belakang tromol masih normal di kelas ini gak ada masalah dan tentunya salah satu bagian dari si Luxio yang membuatnya tampil jauh lebih premium dibanding Grand Max adalah bagian fascia depannya apalagi semenjak facelift ini tampil jadi makin ke Alphard Alphard-an iya pertama-tama soal parts bisa kita pastikan bahwa ini berbeda jauh dibanding Grand Max dari fender cup mesin bumper semuanya sudah beda parts dengan Grand Max jadi banyak bedanya ya oke lah kalau Grand Max kan kayak lampu semegera itu kayak kedodoran di bawah gitu kan kalau ini ditaruh di atas jadi lebih proper layaknya mobil konvensional gilnya pun semenjak facelift makin besar makin arogan karena dia banyak krum-krum yang tebal-tebal kayak gini sehingga lagi-lagi memberikan kesan yang lumayan premium gitu langsung nyambung ke bagian headlights ke kanan-kirinya bumpernya walaupun secara desain masih cukup mirip sama yang lama karena masih model air dam trapezium kayak gini tapi untuk bagian sini-sininya udah di redesign ulang jadi lebih dinamis termasuk karena dia varian yang X dia udah dapet body kit tambahan lagi di bagian bawah sini yang membuatnya lebih gemuk dan gendut sesuai dengan rocker panel di bagian samping dan body kit di bagian bumper belakangnya juga di sini perlampuan memang semua masih bohlam halogen biasa ya mulai dari fog lamp disini bulat masih halogen di bagian atas sini ini pun full halogen tapi yang kita suka cukup unik di kelas ini dia sudah telescopic headlight jadi antara low beam dengan high beam dia berbeda ruangan disini jadi kan rata-rata biasanya cuma bohlam H4 aja tapi disini dipisah jadi lagi-lagi seperti mobil premium dan ini pun pasti lebih terang dibandingkan bohlam H4 aja namun secara overall desain dari si Daihatsu Luxio facelift yang satu ini menurut kita sudah sukses memberikan makeover yang lebih premium dari sebuah Daihatsu Grand Max minibus anggap aja kayak di Toyota itu kan ada High Ace dan ada High Ace Majesty gitu ya varian yang mewahnya nah ini kalau Grand Max itu Town Ace kalau ini adalah Town Ace Majestinya interior memberikan kesan jauh lebih elegan dibandingkan Grand Max dengan head unit touchscreen besar door trim dan setirang lebih proper serta ruangan yang sangat lega sehingga tetap aja masih muah nah tadi guys pas kalian mau masuk kalian sambut dengan pintu yang memang beratnya ya memang agak 11-12 sama Grand Max sih tapi ya memang karena door trim dalam ini lebih kayak meliuk-liuk mungkin terasa sedikit lebih berat tapi bisa placebo efek juga dan memang karena ini lebih tinggi dibanding mobil umumnya kalian kasih one step ledge untuk kalian injak di bagian bawah sini termasuk ada juga grab handle di bagian pilarnya untuk bantu tarik badan naik nah itu juga interior dari si Daihatsu Luxio facelift tahun 2022 sebelum kita bedah desain fitur dan lain-lain seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami karena bakal kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol meletri untuk subscribe ke channel Lagnatsoto Janky jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video dari kami dan juga main-main ke Instagram kami di Lagnats underscore AJ seperti itu oke kenal dulu dengan kuncinya ya yang masih sangat basic sekali kuncinya seperti ini gitu ya ada logo Daihatsu nya ada plastiknya disini at least jadi gak kayak kunci kejang kapsul gitu dan untuk alarmnya dia seperti ini jadi memang Luxio semencek awal kan dia belum ada kayak semacam immobilizer dan lain-lainnya jadi memang alarmnya terlihat seperti aftermarket kayak gini gitu ya yang di slide ini masih keras banget karena masih baru kayak gitu oke kita coba startup dulu ya dia kan ada heated seats ya karena mesinnya ada di bawah sini gitu ya tapi kayak gimana suaranya ini manual put on a clutch yuk kita startup dulu nah untuk jangkis bicara soal berpacu mesin dari si Daihatsu Luxio Facelift ini masih mempertangkan unit yang cukup legendaris yaitu 3SZVE inline 4DWC dengan VWTi tenaganya 97 PS dengan torsi 134 Nm yang dimake ke transmisi 4-speed otomatik berpenggerak UG State roda belakang ya karena kan bahas jajah Grand Max 0-100 tuntas dalam 16 detik yang memang pelan tapi kan bukan itu intinya at least dia masih cukup irit bisa mencapai 1 banding 12 dan karena semuanya udah cold spring jadi lebih nyaman dari Grand Max oke lanjut bahas interior dari si Luxio Facelift mulai dari build quality on materials memang secara overlay kalau kita lihat ini masih ia masih menyisakan beberapa aura dari Grand Max minibusnya tapi memang sudah dimodifikasi sudah di alter supaya terlihat lebih premium pertama-tama dashboardnya dia two tone jadi atasnya hitam bawahnya krem supaya interiornya terkesan lebih lega kemudian center console di bagian tengah sini pun juga sudah diberi sentuhan warna silver dengan piano black di sini supaya lagi-lagi terkesan lebih mewah penyimpanan glove box tentu belum soft opening tapi at least dia cukup besar dan ada input untuk USB di bagian multimedia sebelah sini kemudian di tambahan beberapa pada saat dia facelift pun ada ini jadi ada kayak second glove box di bagian atas ini ada tutupnya jadi terkesan lebih proper nggak bolong dan masuk ke bagian tengah ini pun center console-nya kayak yang gue bilang terlihat sedikit lebih premium dibanding Grand Max berkat aksen-aksen piano black dan silvernya dan ada ring chrome juga di bagian AC sebelah sini dari atas untuk multimedia sendiri dia pakai Kenwood tipenya DDX4019BT dan dia sudah touch screen sudah cukup oke buat harian dan di sini kalau kita lihat menu-nya sudah ada main screen-nya sudah ada now playing media media pun sudah bisa USB sudah bisa bluetooth audio juga sudah bisa radio iPod bahkan dia sudah bisa Spotify jadi sudah oke banget sebenarnya sih untuk bawaan standar mobil yang kelas seperti ini dan bahkan untuk input kayak contohnya disk ini masih ada jadi buat kalian yang sering pakai ini buat travel jalan jauh yang masih nginpen CD masih bisa input disk di bagian sebelah sini dan yang gue suka lagi walaupun dia touch screen di input untuk scroll wheel volume itu masih fisik di sini ya jadi enak gitu enggak yang kalian pencet tapi masih bentuk scroll wheel jadi oke lah sisanya udah oke kita gak ada komplain bahkan kalau kalian lihat nih di bagian door trimnya itu untuk speakernya sendiri dia udah sampai ada twitternya yang artinya mobil yang ini lebih canggih audionya dibandingkan Honda HR-VSE yang belum ada twitternya silahkan nilai sendiri balik ke door trim lagi di atas beda dengan Grand Max yang super full flat dia pun udah ada aksen fabric-fabrikan yang terkesan seperti waterfall kayak gitu door handle pun dia udah chrome kemudian di bagian armrestnya tuh udah gede ada aksen silver lagi power window sudah di 4 jendela dan di bawah pun udah ada tempat penyimpanan door pocket serta untuk beberapa cup holder jadi udah oke lah bawa lagi ada tombol hazard kemudian ada jump yang ini cukup lucu karena jumpnya tuh orange iya jadi dia amber kayak gini ya gak kayak mobil-mobil Toyota tua yang warna hijau ini senada dengan warna instrument panel yang ada di speedometernya nice bawa lagi AC ini semua kontrolnya dijadikan satu ke bagian circular daer sebelah sini jadi udah oke banget untuk dial bagian luar dia fan speed warna silver kayak gini dial bagian tengah dia untuk temperaturnya jadi memang baru ada cooler aja tapi ini udah lebih jagung memang ini gak ada pengaturan arah sembur sama sekali tapi ya ini masih oke lah gak masalah ke kanan transmission dia 5 speed manual dan modelnya memang di mount di bagian dashboard sebelah sini persis kayak Grand Max tapi kelebihannya Luxio dibanding Grand Max dia ditawarkan dengan transmisi automatic iya kecuali kalian beli Town Ace gitu ya yang jarang banget untuk Grand Max kan gak ada Matic ini ada Maticnya lebih memanjakan penumpang bawa lagi dia semi floating dash disini pun ada 12 volt socket buat kalian ngecharge beberapa gadget dan juga ada yang terlihat seperti asbak tapi ini kayaknya bukan asbak gitu ya kompartemen penyimpanan seperti ini lagi-lagi semenjak facelift pun dia ada kayak tambahan konsol lagi di bagian sini gitu ya ini pun gede banget ada bagian atas sini open storage ada bagian bawah sini open storage dan di bagian samping sini ada yang interesting ntar gue jelasin kenapa ke belakang lagi ada cup holder satu buah di bagian tengah dan ada open storage dua buah di bagian belakangnya dan yang gue suka walaupun dia budget gitu ya tapi ini tetap dilapisin kayak wool-wool gini jadi kalau kalian taruh barang disitu gak yang kincin-kincin plastik gitu semuanya ini dikasih peredam nice kemudian ini pun rem tangan di bagian sini hydraulic tapi udah model yang proper lah ya gak yang disini lagi dan masuk ke bagian jok dia patternnya itu sama kayak yang ada di bagian door trim model waterfall effect kayak gini dan joknya sendiri lebih berkontur dibandingkan yang ada di grand max bisa dilihat side bolsternya lebih gendut-gendut kayak gininya jadi duduknya pun lebih nyaman lebih enak ya walaupun flat tapi at least dia lebar dan terasa cukup nyaman joknya sendiri tentunya pengaturannya masih manual dia bisa diatur secara sliding bisa reclining namun memang tentunya dia belum ada seat height adjuster tapi dalam posisi default nyetir aja ini udah posisinya tinggi commanding kayak nyetir fan pada umumnya jadi menurut gue ya udah oke lah gak perlu dia adjust pun gak masalah setir disini dia sayangnya memang sama seperti grand max jadi tidak bisa dia adjust sama sekali hanya masih fix seperti ini aja dan semenjak facelift hilang sudah setir force poke lama yang menurut gue itu keren karena mirip kayak setir 4 tuner yang lama gitu kan dia force poke sekarang dia digantikan dengan setir 3 spoke yang modelnya justru senada dengan Daihatsu-Daihatsu masa kini tapi at least yaudahlah ini polos suara kelaksonnya seperti ini udah kenceng sih tapi ya masih seperti itu dan ke depan lagi speedometernya pun masih sederhana walaupun dia udah optitron jadi udah oke lah dan disini juga di bagian kiri rev counter di bagian kanan speedometer di tengah ada jarum besar untuk temperature engine kayak gue gak ngerti kenapa mungkin banyak yang overheat atau gimana tapi yang tersebut itu besar banget sedangkan untuk fuel gauge itu ditaruh di balik MID kecil digital yang ada disini dan MID-nya pun gak bisa dibilang MID karena cuma bisa ada autometer clip A clip B udah gitu aja ke bagian kanan disini ada control untuk mirror yang tentunya sudah electric retract ya jadi udah canggih banget termasuk ada open storage lagi disini dan ada satu buah cup holder yang bisa langsung didinginkan dengan AC di bagian atasnya dan seperti yang gue bilang juga di Grand Max cup holder ini sangat teredam ya jadi kayak lebih high quality dibanding beberapa mobil yang harganya di atasnya ke atas kaca tengah dia belum ada day night view apa-apa ya again it's budget jadi gak masalah lah dan di tengah sini pun ada dome light yang masih mirip banget sama Avanza Senia generasi pertama termasuk ada sun visor dimana bagian passengernya ada kaca dan bagian drivernya ada card holder dan ini pun sun visornya puanjang jadi puas nah salah satu daya jual Luxio dibandingkan MPV sekelas ini maupun yang beberapa di kelas atasnya adalah rear sliding door iya walaupun dia tidak elektrik jadi masih mirip seperti Grand Max tapi at least sliding jadi kesannya tuh mewah nah disini sendiri pas mau masuk sama kayak yang depan karena dia agak tinggi masih ada one step ledge di bagian bawah untuk kalian injak walaupun untuk grab handlenya ada yang annoying nanti gue jelasin kenapanya oke so beginilah guys rasa duduk di baris kedua dari si Daihatsu Luxio Facelift tahun 2022 ini jok udah gue set ke posisi mengundi gue gue tingginya 170 cm disini gue masih ada ruangan yang sangat lega sekali ya ini lebih dari 10 jari jadi bahkan dibandingkan dengan medium MPV seperti Kijang Innova Wolling Cortez Kia Cairns yang baru mereka gak ada apa-apanya ini tuh gede banget kalau kalian nyari space di interior ini bener-bener luar biasa luas udah kayak naik mobil yang kelasnya jauh lebih besar gitu ya dan ini pun joknya masih bisa kalian slide lagi jadi kalau kalian ini posisi paling maju by the way kalau kita slide disini ke posisi paling mundur ini no play play gede banget gitu ya tapi memang tentunya kalau kalian posisi paling mundur kasihan kaki di orang belakangnya jadi kita majuin lagi nah joknya sama kayak yang depan dia full fabric tapi ada aksen waterfall efek kayak gini yang udah membuat dia terkesan niat dan tidak murahan termasuk walaupun dia jok baris kedua tetap dikasih side bolster kayak gini-gini yang agak sedikit lebih gemuk jadi kalian duduknya pun enak gitu ya nge-boy gitu jadi gak terasa flat joknya dan disini juga kalian dapet armrest tengah iya jadi premiumnya memang terasa dibandingkan Grand Max itu di elevate lumayan jauh berkatannya armrest ini ada dua buah cup holder di bagian armrest tengah sini dan kalian bisa taruh tangan dengan sangat-sangat enak banget wish tapi kalau kalian pengen bawa tiga orang disini memang headrest di bagian belakang itu hanya ada dua saja jadi kalau kalian duduk di tengah ya kepalanya bleh karena tidak ada headrestnya walaupun enaknya dia joknya itu lebar jadi flat termasuk lantainya gak ada samsek-samsek rata sampai ke bagian pinggir jadi kaki kalian di tengah masih bisa duduk dengan sangat nyaman dan enak sekali gue don't mind duduk di bagian tengah sini gak masalah nah penyimpanan pertama-tama di bagian console box tengah sini di bagian belakang tetap ada open storage kotak besar yang bisa kalian pakai dan ada dua buah seat back pocket di kedua jok depannya jadi udah lengkap walaupun memang di bagian door trim dia polos ya gak ada apa-apa tentunya karena dia gak ada ruangan lagi buat naro ke door pocket atau apapun karena kan ini sliding makanya ini polos kayak gini aja tapi at least tetap masih dikasih aksen ini loh fabric di bagian pintunya gitu ya jadi niat enak masih kayak oke banget gitu termasuk yang bikin dia lebih unggul bahkan dari Hyundai Staria sekalipun yes jendelanya masih bisa diturunin dan ini power window iya jadi ada abang go pas dari CVT Indonesia ini berarti kacanya lebih bagus dibanding Staria bisa dibuka iya bisa dibuka power window locket digeser iya anjir bagus keren ya berarti ini superior ya dari Staria ya bisa dibilang gitu which mantap luar biasa oke kita tutup dulu iyo ah ke atas grab handle model fix dan ada double blower tentunya yang cukup standar ya tapi at least ini kan kuduh mesti harus ada tentunya disini pun ada supaya orang belakang gak kepanasan dan ada domelight yang lagi-lagi masih mirip kayak senior generasi pertama akses ke baris ketiga dipermudah berkatannya sistem one touch tumble untuk jog baris keduanya ada lever di bagian samping seperti itu jadi cukup mudah ya so begini rasa duduk di baris ketiga dari si Daihatsu Luxio facelift tahun 2022 ini jog gue set dengan posisi yang mundur jadi udah paling mundur disini kalau gue rebahin sedikit gue belum mentok loh bener jadi ini masih ada ruangan kurang lebih sekitar dua jari ke jok baris ke tengahnya jadi kalau ini dimajuin lagi itu masih terasa lumayan lega memang body boxnya itu gak bohong gitu ya jadi memang ini mobil dibandingkan bakal rival yang di atasnya di MPV medium sekelas Cortez, Innova, dan Cairns dia terasa lebih lega ya iyalah kan Grand Max kan masih muat gitu kan tentunya Luxio pun masih muat juga di baris ketiga ini jognya pun sama gak di courting jadi kayak baris kedua dia full fabric dengan aksen waterfall effect kayak gini termasuk masih ada bolster-bolster tambahan di bagian pinggirnya yang membuatnya tidak terlalu flat dan ini juga sama mefahnya kayak di jog baris kedua karena dia udah ada armrest di bagian tengahnya walaupun memang armrest ini polos tidak ada cup holder kayak yang di depan tapi gak masalah karena duduk di baris ketiga itu jarang yang ngasih armrest ini ngasih udah enak banget apalagi ini selain dia udah ada dua buah headrest yang posisinya cukup pas di kepala ini pun masih bisa di recline dan recline-nya bisa lumayan jauh jadi kalau gue recline ini ini lumayan banget ini enak banget sih menurut gue sih untuk baris ketiga ini gue bisa berani nyamin salah satu baris ketiga paling nyaman untuk posisi duduknya karena dia besar boxy ruangannya pun puas banget dan duduknya bisa lumayan recline dengan armrest di kedua tangan kalian jadi kayak enak bener-bener gue gak keberatan duduk di baris ketiga kalau saya naik keluar kota naik mobil ini sisanya ya well cukup polos cuman ada grab handle di bagian atas model fix dan ada speaker di bagian samping-sampingnya karena kan di bagian pintu baris kedua kan gak ada speaker karena kan pintunya sliding cukup tipis dan juga ada kayak compartment penyimpanan di bagian bawah speakernya untuk kanan dan kirinya seperti itu aja oke lanjut bahas bagasi dari si Daihatsu Luxio facelift tahun 2022 apakah dia masih muat seperti Grand Max yuk kita buktikan bukannya ada handle mechanical di bagian tengah sini ya masih normal lah ya ini kan mobil belum all new dan at least ada gak kayak Grand Max nah disini konfigurasi jok masih sama seperti yang tadi jadi dia modelnya masih 7-seater dengan jok belakang paling recline ini enak banget wow duduknya gue suka tapi untuk ruangan bagasi at least bagian bawahnya dia gak terlalu terganggu iya dia masih ada sekitar 1,5 jengkal kalian masih bisa taruh belanjaan harian gym bag atau golf bag kecil pun masih bisa disini masih cukup oke lah dan ini masih ada net kalian dapet yang seperti Daihatsu Daihatsu genuine accessories kalian dapet net seperti ini jadi cukup oke lah ya terasa JDM nya gitu ini gue buka dulu biar kalian bisa lihat lebih jelas ke dalamnya memang untuk penyimpanan tidak ada ruangan ke bagian bawah lagi karena kan untuk spare tire semua di mount di bagian kolong tapi untuk pembelian kalian semua udah dapet first aid kit genuine dari Daihatsu kemudian ada segitiga pengaman dan ada kayak genuine accessories by Daihatsu seperti ini kalau kalian butuh ruangan lebih besar tentunya jok ini harus direbahkan tapi itu adalah perkara yang sangat mudah karena gampang banget kalian turunin headdress nya dulu dan di bagian samping-samping itu ada kayak lever seperti ini kalian tinggal teken aja maka dia akan berdepet ke depan dan di bagian bawahnya ada satu lever lagi kalian angkat dan langsung bisa di fold ke depan seperti ini gitu ya dua-duanya bisa kalau ini udah di fold ke bagian depan seperti ini memang bagasinya jadi jauh lebih proper karena disini kalian udah bisa taruh copper large sampai 4 pun masuk disini karena emang boxy gede dan ruangannya tidak intrusif walaupun memang ini dia gak bisa flat ke bagian depan tapi kan this is a van so it doesn't matter still okay gitu ya termasuk yang gue suka juga tidak ada load lip sama sekali kalian pengen tarik barang tinggal kalian tarik aja seperti ini sangat mudah dan sangat praktis banget dan dia pun loading bay nya tuh rendah jadi kalau kalian pengen angkat barang dari bawah tuh gak perlu yang tinggi-tinggi amat dia tuh bener-bener cuman kayak sedengkul gini doang ya jadi untuk masuk keluarin barang it's very easy dengan ruangan opening besar dan tentunya kabin yang sangat praktikal walaupun ya sahabat ya lega namun at the end of the day ini adalah grand max yang dimewah-mewahin jadi pasti ada yang menyebalkan karena itu inilah 3 annoying come temukan di daya hasil luksyo facelift seperti yang gue bilang luksyo ini kan lumayan tinggi jadi butuh sedikit effort untuk naiknya untuk di baris depan kanan dan kiri itu udah dapet grab handle untuk bantu badan kalian naik untuk di bagian baris kedua di bagian sebelah passenger itu ada grab handle bisa kalian lihat disana ya untuk bantu tarik badan di bagian sisi driver gak ada headrest di baris kedua ini sangat flimsy dan fragile iya kalau kita turunin auto keluar disana juga sama boleh legs dicomboknya why? dan menurut gue hal annoying terakhir yang buat mobil ini agak susah terjual adalah harganya iya ini untuk tipe X automatic yang paling atas itu ada di 257 juta rupiah dengan menambah 7 juta rupiah kalian sudah dapet all new Xenia air Matic 1.5 iya jadi agak susah dicerna gitu ya karena pasti orang rata-rata kan pengen mobil yang all new yang brand new pasti kan larinya ke Xenia nambahnya cuma 7 juta gitu kan unless ini diskonya gede yang which is di astridoda katanya diskonya gede sih ini pasti akan sulit untuk keluar showroom namun tenang karena berkat sliding door serta interior super lega mobil ini tetap punya banyak hal menarik karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Daihatsu Luxio facelift di bagian konsol box tengah di bawah sini ternyata ada hidden storage yang jarang diketahui oleh orang iya lebih tepatnya bisa diakses dari sisi passenger sebelah sini dan dia mau adalah itu di push ya di tekan gitu ini ada ridge kalian tekan aja nah ini bisa kebuka dan ini langsung nge-reveal ruang penyimpanan yang cukup lega di bagian dalemnya ini masukin beberapa banyak hal memang hanya bisa diakses dari sebelah kiri tapi ini penyimpanan yang sangat menarik talang air dari si Luxio facelift ini sangat bagus talang air mobil ini sangat bagus dia juga sangat menarik kenapa gak kayak hampir seluruh talang air yang dijual di Indonesia sebagai standar pabrikan yang warnanya hitam untuk Luxio dia clear dia warnanya tuh bening gitu ya jadi sangat menarik dan ini sendiri bagian luarnya itu body color jadi kalau misalnya kalian beli warna hitam dia keluarnya tuh kayak menghitam kalau kalian beli contohnya warna yang teal yang hijau muda sama luarnya pun jadi warna kayak hijau muda gitu sangat-sangat unik sekali dan berasa kayak aksesoris JDM key pop dari si Luxio ini walaupun dia terkesan aftermarket ya awal ini kayaknya sih vendornya aftermarket gitu ya tapi kan ini langsung ori dari Daihatsu ini fungsinya tuh banyak kalau kita buka selain dia ada tombol untuk lock dan unlock dia pun ada mute button dan ada untuk kayak find my car gitu untuk mute button ini berguna kalau kalian pengen ngunci ataupun buka tanpa suara contohnya sekarang gue buka kan klaksonnya bunyi kalau kalian pengen ngunci tanpa suara kalian pencet mute buttonnya dia akan terkunci tanpa suara begitu pun kalau kita buka lagi dia akan tanpa suara lucu ya dan kita kunci lagi ini pasti ada suaranya dan ini kayak find my car panic button kita klik dia akan bunyiin klakson dan nge-flashing lampu hazard supaya kalian bisa nge-locate mobil ini di parkirnya dengan mudah kunci yang cukup unyu dan lumayan canggih yaks oke nah jadi kurang lebih begitu aja guys sedikit funny preskipan dari si Daihatsu Luxio Facelift tipe X tahun 2022 menurut kita kalau kalian mencari sebuah MPV yang gak neko-neko mementingkan kelegaan kabin kemudian easy to drive dan durability dan keiritan karena mobil ini terbukti sangat durable dan irit tentunya Luxio ini masih pantas banget buat kalian lirik gitu ya walaupun di sekarang dia tergolong agak miskin fitur gitu ya apa adanya tapi ya gak semua orang butuh fitur canggih beberapa orang hanya butuh daya angkut dan mobil ini sangat strong di hal tersebut nah makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke bro David dari Astridodayasukamal yang udah benjamin kita si Daihatsu Luxio tipe X ini untuk kita ulas di laknas auto junkie kalau kalian pengen tanya-tanya Daihatsu pengen tanya Luxio pengen beli ini buat fleet buying gitu ya atau Daihatsu lainnya Xenia, Sigra, Rocky dan lain-lainnya silahkan kontak aja Astridodayasukamal untuk kontaknya di bagian Instagram sebelah sini dan CP-nya di bagian bawah sini seperti itu so thank you banget bro David dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton kalau kalian suka dengan karya kami kenapa gak kalian support kami dengan cara subscribe ke Youtube selanjutnya kami laknas auto junkie kepoin juga social media kami untuk Instagram kami di laknas 1111 ini supaya kalian semua up to date dengan info mobil yang kita review dan tentunya jokes harian pasti akan menghibur kalian semua alright sekian aja ke untuk si Daihatsu Luxio facelift yang mungkin sekarang agak dianak tirikan tapi masih sangat kompeten ini we'll see you guys again in the next video ride safe and godspeed sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax